Program ini menjadi langkah awal merintah Provinsi Papua untuk mempercepat pembangunan menuju Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas NMB, dan Clementina. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten DIAI Hans Boma mengatakan kegiatan dalam program ribu hari pertama kehidupan di daerah ini difokuskan di Puskesmas Kedoro yang meniputi 3 posyandu, 3 kampung di Distrik Tigi Timur, dan Puskesmas Wago Mani di Distrik Tigi Barat dilakukan di 3 posyandu. Ketahan program yang dilakukan berupa pemberian makanan berisi kepada ibu hamil dan ibu menyusui yang dilakukan setiap hari yakni hari Senin sampai Sabtu dan hari Minggu berupa bekal yang diberikan untuk dimakan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten DIAI Hans Boma menjelaskan pemberian makanan berisi yang dilakukan pihaknya satu kali saja yaitu sore hari sekitar pukul 15.00 atau jam 3 sore dan setiap hari itu juga diberikan bekal PMT atau pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil menyusui seta bagita yang akan dimakan pada malam hari. Menurutnya, pemberian makanan berisi ini dilakukan pada sore hari lantaran di pagi hari kebanyakan dari ibu hamil dan menyusui pergi berkebun di pagi hari sehingga program tersebut dilaksanakan tiap sore agar mereka semua datang ke posyandu untuk mendapat program tersebut. kami Dinas Kesehatan Kabupaten DIAI sudah tanggap dan sudah berjalan mulai dari bulan April tahun 2015 dan hasil kegiatannya sementara nampak di belakang saya selagi pembagian pakaian bayi balita, kesatuan ibu hamil, menyusui terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!